Kata orang menanam seledri itu sulit, menanam dari biji tidak tumbuh. Sudah tumbuh, tiba-tiba mati karena busuk dan sebab lainnya. Di sini ada beberapa tanaman seledri, ini cuma ditanam dengan galun bekas, dengan pot dan juga polybag. Namun semua tumbuh subur ya teman-teman. Gimana caranya menanam seledri bisa subur kayak gitu? Ikuti terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Janurin Hidayat. Punya tanaman seledri di rumah sangat bermanfaat. Selain membuat udara lebih sejuk, tanaman seledri juga bermanfaat untuk pelengkap masakan. Kalau mau masak, tidak harus beli ke pasar, tinggal petik saja. Supaya teman-teman bisa tanam seledri di rumah, langsung saja kita praktekin ya. Teman-teman siapkan dulu galun bekas air mineral seperti ini. Kita potong jadi dua ya. Kita beri lubang juga di bagian bawahnya untuk sirkulasi air dan udara. Selanjutnya, kita isi media tanam tanah subur yang dicampur sekam bakar dan pupuk kandang. Media tanam ini bisa teman-teman dapatkan di toko tanaman terdekat. Kalau teman-teman sudah punya bibit seledri, teman-teman tinggal masukkan saja bibitnya ke dalam galun. Namun jika belum, maka teman-teman harus menyemai dulu seledri dari biji. Teman-teman bisa pakai benih seribuan seperti ini. Untuk penyemen seledri bisa disemai memakai rockwool atau disemai memakai pot kecil. Untuk cara lengkap semai seledri dari biji, teman-teman bisa tonton video yang ini. Linknya ada di deskripsi ya. Setelah bibit seledri berusia 1 bulan, kira-kira sebesar ini, teman-teman bisa menanam bibit seledri tersebut. Kita tinggal memasukkan bibit seledri ke dalam galun atau media tanam yang sudah disiapkan tadi. Kita siram dengan air kecil saja, supaya tidak berantakan. Simpan dulu di tempat yang teduh supaya beradaptasi. Keesokan harinya, baru ditaruh di tempat yang kena sinar matahari secara langsung. Lalu bagaimana supaya seledri bisa tumbuh subur seperti ini dan tidak kena busuk akar? Yang pertama, teman-teman harus memberikan pupuk secara rutin ya. Teman-teman bisa memakai pupuk organik cair 1 minggu sekali. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan penyiraman air secukupnya setiap hari. Karena disini suacanya panas, maka saya melakukan penyiraman setiap pagi. Teman-teman juga harus meletakkan tanaman seledri di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Semakin lama, semakin bagus. Untuk penjagaan hama dan penyakit, Teman-teman harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar tanaman. Jika perlu, teman-teman bisa menyemprotkan pestisi dan abati yang bisa teman-teman buat sendiri. Kalau sudah begini, tidak perlu repot ke pasar lagi buat beli seledri. Tinggal petik saja kalau mau masak. Untuk video penjagaan hama seledri, Teman-teman bisa tonton video yang ini. Linknya ada di deskripsi ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, Klik tombol like dan subscribe channel Janurin Ridayat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.